Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di akun YouTube alam sehat ya untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan info tentang manfaat serta khasiatnya dari bunga sepatu ya yang mungkin dari teman-teman semua belum mengetahui manfaat serta khasiatnya bunga sepatu ya kembang sepatu adalah tanaman hias yang cukup mudah tumbuh di wilayah tropis ya termasuk di Indonesia tak hanya cantik kembang sepatu ternyata menyimpan manfaat bagi kesehatan dan kecantikan ya nah berikut ini manfaat yang bisa teman-teman semua ketahui ya dari kembang sepatu yang pertama yaitu mengobati diabetes ya menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam biosimical and biophysical ya research communication menunjukkan bahwa senyawa kimia yang terdapat dalam kembang sepatu dapat mengembalikan sensitivitas insulin dan mengendalikan diabetes ya asam ferulik merupakan salah satu polifenol yang terdapat dalam kembang sepatu yang berperan dalam mengobati diabetes tersebut ya nah yang kedua mencegah infeksi kemih ya studi yang diterbitkan dalam The Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ya menemukan manfaat kembang sepatu bagi infeksi saluran kemih sifat anti jamur dan anti mikroba yang terdapat dalam kembang sepatu membuatnya efektif efektif melawan kandika albikan ya bakteri ataupun yang biasa disebut bakteri berbahaya yang hinggap di dalam saluran kemih ya selain itu flavonid yang terdapat dalam kembang sepatu terutama dalam bentuk teh ya membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang ketiga mengatasi rambut rontok kelopak kembang sepatu yang merekah indah ternyata telah digunakan sejak lama ya untuk mengatasi dan mencegah rambut rontok mengaplikasikan kembang sepatu terutama dalam bentuk minyak ya membantu memperkuat akar rambut ini karena kandungan vitamin C dan kalsium yang ada di dalamnya yang keempat mengatasi uban dini penelitian yang diterbitkan dalam The Asian Journal of Experimental Biological ya mengatakan bahwa kembang sepatu cukup efektif untuk menunda rambut beruban untuk mendapatkan kasihatnya cobalah untuk merebus kembang sepatu selama 20 menit dan biarkan dingin ya buatlah kembang sepatu rebus tersebut menjadi pasta dan oleskan pada kulit kepala diamkan selama 20 menit dan bilas hingga bersih yang kelima mengeluarkan racun kelopak kembang sepatu kaya akan zat antioksidan yang bermanfaat untuk membersihkan tubuh dari racun saat ini banyak dijual teh teh yang terbuat dari kelopak kembang sepatu ya dan dapat dikonsumsinya langsung selain itu kandungan antioksidan yang ada di dalam kembang sepatu juga bermanfaat untuk melawan kanker dan menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh dan untuk yang keenam untuk kesehatan kulit ya kelopak kembang sepatu juga dapat bermanfaat untuk membersihkan kulit caranya adalah gosokkan kelopak kembang sepatu di wajah dan leher karena minyak kembang sepatu bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit halus kembang sepatu juga mempunyai sifat anti inflamasi yang berguna untuk menyembuhkan jerawat dan menghindarkan dari penuaan dini yang ketujuh menurunkan berat badan seperti penjelasan diatas ya kembang sepatu memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk mengeluarkan racun lemak dan kalori yang terakumulasi di dalam tubuh sehingga hal ini dapat mengurangi berat badan yang kedelapan memperbaiki suasana hati ya selama menstruasi wanita mengalami perubahan hormon yang kadang membuat suasana hati mereka menjadi tidak menentu untuk mengatasi hal ini kamu dapat mengonsumsi teh kembang sepatu yang mampu membuat perasaan menjadi lebih tenang lebih ramai sehingga tidak mudah marah ya yang kesembilan menambah energi teh kembang sepatu ternyata juga dapat mengangkat energi kamu hal ini penting untuk mengembalikan energi yang hilang dan membebaskan kamu dari stress dan ketegangan yang ada di dalam tubuh yang kesepuluh dan yang terakhir ya untuk peroda demam saat kamu demam dan pilek tidak ada salahnya apabila kamu mengonsumsi teh kembang sepatu kembang sepatu kaya akan vitamin C yang membantu untuk melawan virus penyebab pilek demikian teman-teman semua informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semua silahkan di share ke sosial media yang teman-teman anda semua miliki biar apa yang anda ketahui saat ini teman-teman di sosial media anda semua juga mengetahuinya ya terima kasih video ini tidak mematakan pendapat dari para ahli profesional ataupun dokter ya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih